salam jumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah speaker bluetooth portable G13 nah jadi disini speaker bluetooth portable tenteng ini kondisinya rusak kawan-kawan dan kerusakannya yang katanya koneksi bluetoothnya bermasalah nah disini kita akan keluarkan speaker ini supaya kita tes terlebih dahulu dan seperti inilah tampilan dari speaker bluetooth tenteng G13 ini dan sini juga speakernya mirip dengan speaker bluetooth pojak FJ16DW nah kita akan hidupkan speaker ini supaya kita coba kita sambungkan pada HP Android nah disini sudah menyala dan kita akan cari disini koneksi atau kode bluetoothnya dan kita sudah buka disini di kita aktifkan disini bluetooth di HP Android ini dan kita cari nah disini belum muncul kode bluetoothnya kita cek disini sudah muncul BT speaker dan kita coba sambungkan disini nah disini masih dalam proses kita tunggu kawan-kawan nah disini masih gagal tidak bisa berkomunikasi dengan BT speaker dan kita coba yang kedua kali nah disini juga masih gagal belum bisa tersambung kawan-kawan nah dan kita coba yang ketiga kalinya ini dan ini yang terakhir kawan-kawan supaya kita pastikan nah disini bisa terkoneksi atau terhubung kawan-kawan nah tetapi kita akan cek disini suaranya kita akan cek disini koneksinya putus kembali nah disini BT speaker tadi kita saat hubungkan nah dia tidak langsung auto koneksi kawan-kawan nah disini BT speaker nya tidak terhubung lagi dan tidak tersambung dengan sempurna nah disini kita coba sambungkan nah disini masih gagal kawan-kawan dan tidak bisa terkoneksi bluetoothnya ini dengan HP Android ini nah jadi kira-kira seperti itulah trouble atau masalah dari speaker bluetooth tenteng G13 ini nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba berulang-ulang kali dan tetap gagal dan tidak bisa tersambung nah jadi kita akan bongkar disini kita akan buka kita buka disini ada empat baut nah disini kita lepaskan dan sudah nampak papan PCB nya disini dan kita cek ada kabel baterai nya nah disini kita akan buka ada dua baut di bagian papan PCB ini nah disini kita sudah lepaskan nah disini langsung saja kita akan mengganti kristal oscilator ini kawan-kawan nah jadi yang petak yang putih silver ini namanya kristal oscilator dan kita cek disini untuk ukurannya kapasitasnya disini eh 24.000 Nah kita lepaskan sini kabel baterai ini supaya kita lebih gampang nah disini kita sudah ambil posisi dan kita akan mengganti kristal oscilator ini dan kita lepaskan handle dari on off nya nah boleh kawan-kawan lihat disini nah jadi kita untuk menggantinya disesuaikan dengan ukuran bawaannya harus sama dan tidak bisa dirubah ditambah atau dikurangi untuk ukurannya nah disini sudah kita ambil untuk pengganti yang akan kita pasang dan untuk penggantinya bisa kita ambil dari papan PCB yang bekas nah jadi kita akan mengambil dari kristal oscilator papan PCB yang sudah bekas atau rongsoan ini nah disini kita panasi kristal oscilator ini menggunakan soda ruap dan supaya kita lepaskan dari papan PCB ini nah disini sudah kita angkat kristal oscilator penggantinya tadi dan kita copot kembali kristal oscilator yang petak silver ini nah disini sudah kita lepaskan dan kita letak di sini kita pasang kristal oscilator penggantinya nah disini sudah kita pasang kawan-kawan dan kita akan tes di sini dan sebelumnya kita akan kipas sedikit di sini supaya panas dari solder uap tadi cepat terbuang nah jadi selanjutnya kita akan coba kawan-kawan kita koneksikan speaker ini dan kita rakit kembali baterainya supaya bisa kita on kan nah disini kita akan sambungkan baterainya dan juga kabel speaker ini nah untuk baterai disini soketnya warna merah dan untuk speakernya disini nah kita coba hidupkan disini kawan-kawan nah disini kita coba cari disini kode kembali bluetoothnya kembali 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 nah disini kita cari dan sudah muncul kawan-kawan nah itulah tadi bedanya yang sebelumnya tidak ada tulisan terhubung atau terkoneksi pada BT speaker nya atau kode bluetoothnya tadi nah disini kita akan coba tes suaranya nah disini suaranya sudah mantap atau sudah keluar dan sudah berhasil terkoneksi kawan-kawan dan kita coba maksimalkan disini volumenya nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi bluetooth speaker yang tidak bisa terkoneksi yang disebabkan karena kristal oscillator nya ini dan ukurannya tadi 24000 dan semoga bermanfaat video ini silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan tidak ketinggalan kawan-kawan kita yang akan kita selalu update di setiap hari nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati